Halo semuanya, apa kabar? Ini adalah channel Reading 7D Aquarius Sun, Moon & Rising untuk periode dari tanggal 30 Maret sampai dengan 5 April 2020. Reading kali ini bersama general ya, umum jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi silahkan di aplikasikan ke dalam kondisi kalian masing-masing. Kalau begitu langsung kita bahas aja ya untuk Reading kali ini. Jadi sebentar ya, kartunya disusun dulu seperti biasa. Oke, jadi ada bottom of deck, kita punya kartu Ace of Cups. Jadi artinya beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin sedang menjalani proses healing ya, karena kartu ini melambangkan energi penyembuhan. Di sini kalian lagi mungkin lagi butuh healing, lagi ingin menyembuhkan luka hati dan rasa frustasi yang pernah kalian alami akhir-akhir ini. Misalnya mungkin di sini kalian pernah mengalami masalah dalam keuangan, masalah di tempat kerja yang cukup mengurus energi kalian akhir-akhir ini. Bagian lain mungkin sedang mengalami masalah dalam hubungan asmara dan lain sebagainya. Jadi mungkin intinya ada suatu hal yang mengganggu pikiran kalian akhir-akhir ini ya. Oleh sebab itu dengan kartu Ace of Cups di sini kalian lagi butuh healing, lagi ingin move on dari semua masalah tersebut, bergerak menuju kondisi yang lebih tenang kembali. Disarankan sekali untuk selalu bersabar di sini ya. Terus bawahnya kita punya kartu sembilan pedang. Jadi artinya mungkin belakangan ini kalian terlalu banyak cemas khawatir ya. Disini kalian cenderung overthinking, berpikir terlalu banyak, mencemaskan sesuatu hal secara berlebihan, sampai-sampai kurang istirah ataupun kurang tidur. Jadi intinya ada suatu hal yang sedang kalian pikirkan, kalian khawatirkan akhir-akhir ini. Jadi perlu disarankan sekalian untuk lebih bersabar. Dengan kartu Ace of Cups di sini kalian mungkin lagi butuh healing, lagi ingin menyembuhkan luka hati dan rasa frustasi yang pernah kalian alami di masa lalu, ke arah yang lebih baik lagi. Terus bawahnya kita punya kartu delapan cawan juga. Jadi artinya mungkin disini kalian lagi belajar melepaskan masa lalu. Masa lalu pahit yang pernah kalian alami akhir-akhir ini menuju kondisi yang lebih baik lagi. Jadi perlu untuk lebih bersabar di sini. Terus bawahnya kita punya kartu sepuluh tongkat juga. Jadi artinya mungkin belakangan ini kalian merasa tertekan sekali. tertekan dalam keuangan, tertekan di tempat kerja, bagian lain mungkin sedang mengalami tekanan dalam hubungan asmara. Jadi intinya ada suatu hal yang membuat kalian tertekan sekali akhir-akhir ini. Jadi disarankan sekali untuk lebih bersabar untuk minggu ini. Terus tema kalian dalam minggu ini adalah kartu The Lovers. Beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan jodoh gemini untuk minggu ini. Terus bagian lain dengan kartu The Lovers ya. Mungkin disini kalian sedang dihadapkan ke dalam sebuah pilihan penting. Disini kalian lagi ingin mengambil keputusan penting dengan cara mensortir terlebih dahulu beberapa pilihan yang tersedia. Misalnya mungkin disini kalian siap untuk membuat keputusan dalam pekerjaan, keputusan dalam bisnis, bisa juga mungkin bahkan keputusan dalam hubungan asmara terhadap seseorang untuk minggu ini. Jadi intinya ada sebuah keputusan penting yang akan kalian buat. Dengan kartu Ace of Cups tadi mungkin disini kalian agak sedikit sensitif dan emosional dalam minggu ini. Disini kalian mungkin agak sedikit emosional dan sensitif ketika mengambil keputusan penting. Jadi disarankan untuk lebih berhati-hati dan bersabar disini. Terus disini kita mulai dengan kartu Page of Swords. Jadi artinya beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin sedang merasa ragu-ragu. Misalnya mungkin lagi meragukan diri sendiri, bisa juga mungkin sedang meragukan seseorang. Jadi bagi kalian yang sedang bekerja ataupun yang sedang menjalankan usaha, disini kalian perlu untuk lebih optimis. Soalnya disini kalian cenderung merasa down sekali, cenderung merasa ragu-ragu. Meragukan diri sendiri apakah bisa mencapai target penjualan ataupun target pekerjaan apa enggak nantinya untuk minggu ini. Jadi disini kalian perlu untuk lebih berpikiran positif. Dengan kartu 9 tongkat mungkin beberapa dari kalian akan sedang bertahan disini, tidak menyerah. Walaupun memang akhir-akhir ini kalian merasa sulit sekali, kondisi kalian mungkin merasa capek sekali dalam hati. Ada suatu hal yang kalian khawatirkan dengan kartu 9 pedang tadi. Oleh sebab itu dengan kartu 9 tongkat disini kalian perlu untuk bertahan. Dalam minggu ini tidak menyerah dalam menghadapi kondisi sesulit apapun. Soalnya dengan kartu page of source disebelahnya disini kalian cenderung merasa ragu-ragu untuk minggu ini. Jadi perlu untuk lebih berpikiran positif. Dan dengan kartu 2 lover sebagai tema utama mungkin disini kalian siap untuk membuat keputusan penting. Untuk menyelesaikan keraguan-raguan yang sedang kalian alami untuk minggu ini. Jadi perlu untuk lebih bersabar. Terus di bawahnya kita punya kartu 8 koin. Jadi disini kalian lagi fokus untuk memperbaiki suatu hal. Misalnya mungkin lagi fokus untuk memperbaiki keuangan, fokus untuk memperbaiki situasi di tempat kerja. Bagian lain mungkin lagi fokus untuk memperbaiki hubungan dengan seseorang. Disampingnya kita punya kartu the star. Jadi artinya disini kalian merasa cukup optimis. Optimis dalam memperbaiki suatu hal. Misalnya ketika kalian ingin memperbaiki hubungan dengan seseorang, kalian akan merasa optimis sekali dalam melakukan hal tersebut nantinya untuk minggu ini. Terus bagian lainnya, kartu 8 koin biasanya melambangkan bisnis dan pekerjaan. Jadi artinya mungkin disini kalian merasa optimis sekali terhadap bisnis dan pekerjaan yang sedang kalian lakukan. Terus bagian lain, dengan kartu star sepertinya disini kalian lagi menjalani proses healing. Soalnya kartu ini melambangkan energi penyembuhan yang sangat kuat sekali. Disini kalian lagi fokus untuk healing. Mungkin ada suatu hal yang membuat kalian kecewa belakangan ini. Soalnya dengan kartu pitch of source disini kalian serba ragu-ragu. Dengan kartu sembilan tongkat disini kalian perlu untuk bertahan. Dengan kartu star disini kalian lagi menjalani proses healing. Bergerak menuju kondisi yang lebih tenang kembali. Jadi perlu untuk lebih bersabar. Dengan kartu deliver sebagai tema utama mungkin disini kalian siap untuk membuat keputusan baru. Keputusan untuk menjalani proses penyembuhan. Penyembuhan luka batin ke arah yang lebih positif kembali. Untuk minggu ini ya. Terus disini kita punya kartu death. Jadi artinya beberapa dari kalian mungkin sedang mengalami sebuah perubahan yang cukup penting. Dari sesuatu yang lama berakhir menuju sesuatu hal yang baru muncul. Perubahan tersebut bisa terjadi dalam banyak hal ya. Misalnya mungkin mengalami perubahan dalam bisnis, perubahan dalam pekerjaan dan sebagainya. Perubahan tersebut mungkin akan membuat kalian agak sedikit kurang puas. Dengan kartu empat cawan disebelahnya. Soalnya kartu ini melambangkan ketidakpuasan. Jadi disini kalian merasa tidak puas setelah mengalami perubahan tersebut. Jadi perlu untuk lebih bersabar dan berhati-hati disini ya. Bisa juga bagi yang lain yang justru kalian sedang menciptakan perubahan tersebut nantinya. Dengan kartu death ini. Kalian lagi butuh perubahan. Soalnya akhir-akhir ini mungkin perasaan kalian agak sedikit tidak puas dengan kartu empat cawan. Tidak puas dengan kondisi pekerjaan, tidak puas dengan kondisi keuangan dan lain sebagainya. Bahkan mungkin tidak puas dengan pasangan kalian sendiri. Oleh sebab itu dengan kartu death ini disini kalian lagi mencoba menciptakan perubahan. Untuk mengatasi ketidakpuasan tersebut. Untuk minggu ini ya. Ke arah yang lebih positif kembali. Terus bawahnya kita punya kartu lima koin. Jadi artinya mungkin disini kalian juga mengalami rasa kekurangan. Ini mungkin sudah terjadi di minggu-minggu sebelumnya. Bisa juga dalam minggu ini ya. Rasa kekurangan misalnya mungkin lagi kurang mendapat perhatian dari pasangan. Berasa dicuikin oleh seseorang. Bagian lain mungkin merasa kesulitan keuangan akhir-akhir ini. Jadi perlu untuk lebih bersabar. Sehingga dengan kartu the lover sebagai tema utama mungkin ada sebuah keputusan baru. Tindakan baru yang ingin kalian buat. Untuk mengatasi rasa kekurangan tersebut. Misalnya mungkin kalian lagi fokus untuk memperbaiki kesulitan keuangan. Bisa bagian lain mungkin sedang memperbaiki, lagi fokus untuk memperbaiki hubungan dengan seseorang. Dengan pasangan, dengan teman, dan sebagainya. Soalnya dengan kartu lima koin kalian cenderung merasa kekurangan untuk minggu ini. Sehingga dengan kartu naidat swast juga ya. Di sebelahnya disini kalian akan cenderung bergerak dengan sangat cepat. Cepat dalam bertindak. Cepat dalam mengambil keputusan. Namun biasanya agak sedikit terburu-buru dengan kartu ini. Jadi disini kalian lagi fokus untuk menyelesaikan rasa kekurangan yang sedang terjadi. Kemungkinan disini kalian akan bergerak dengan sangat cepat. Dengan kartu naidat swast. Jadi perlu untuk berhati-hati. Silahkan kalian pertimbangkan semuanya secara detail. Pertimbangkan pro dan kontranya ketika ingin mengambil keputusan penting. Dengan kartu the lover sebagai tema utama disini kalian siap untuk membuat keputusan dan tindakan baru. Mengenai sesuatu hal untuk minggu ini. Untuk mengatasi rasa kekurangan tersebut. Dalam minggu ini. Jadi intinya dengan kartu Ace of Cups mungkin perasaan kalian agak sedikit sensitif dan emosional. Disini kalian lagi butuh healing. Saya lihat disini. Dengan kartu sembilan pedang mungkin belakangan ini kalian lagi cemas khawatir. Memikirkan suatu hal. Dengan kartu delapan cawan mungkin disini kalian lagi belajar. Melepaskan masa lalu. Masa lalu pahit yang pernah kalian alami selama ini. Jadi perlu untuk lebih bersabar. Dengan kartu sepuluh tongkat mungkin kalian juga agak sedikit tertekan belakangan ini. Jadi perlu untuk berpikiran positif. Dengan kartu Pitch of Swatch kemungkinan disini kalian masih merasa ragu-ragu untuk minggu ini. Meragukan diri sendiri ataupun meragukan seseorang. Perlu untuk lebih bertahan dengan kartu sembilan tongkat. Lebih semangat. Dengan kartu Star silahkan gunakan kesempatan untuk menjalani proses healing. Move on dari sebuah masalah. Dengan kartu delapan coin mungkin disini kalian lagi ingin memperbaiki suatu hal. Memperbaiki keuangan, memperbaiki hubungan dengan seseorang dan lain sebagainya. Dengan kartu empat cawan mungkin ada sebuah faktor ketidakpuasan yang sedang kalian alami. Dengan kartu lima coin mungkin ada sebuah rasa kekurangan juga. Jadi perlu untuk ekstra bersabar disini ya. Dengan kartu Night of Swatch mungkin disini kalian akan bergerak dengan sangat cepat sekali. Untuk menyelesaikan rasa kekurangan tersebut. Nantinya ya untuk minggu ini. Jadi sarankan sekali untuk selalu bersabar dan tetap berpikiran positif ya dalam minggu ini. Oke segitu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe, like, share, komentar ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.